semua ini dokter jenisnya sakit ya maksudnya racin ya jadi pertama dok saya kemarin ngulik ya tetapi biar dokter saya menjelaskan dokter Adam mau menjelaskan itu yang ide lain banyak banget jadi isu pertama adalah World Dr. Alliance itu dikemukakan oleh beberapa dokter di bagian panggung tidak mengadakan masker sama sekali dan dokter-dokternya dokter umum ketahu saya dokter-dokter yang berkata di Dr. Alliance itu beberapa izinnya dicabut benar tidak dok? betul jadi ini saya sebutin satu-satu yang bermasalah ya siap saya catat saya catat yang pertama banget itu yang ngomong yang dibilang mungkin kata-kata yang paling kita ingat adalah saya ahli bedah udah 30 tahun gak pernah salah itu yang paling diingat tuh namanya dokter Muhammad Adil yang dari Pakistan yang dari Pakistan itu dia sekarang dapat interim suspension jadi kayak izin prakteknya gak boleh sementara itu sampai 12 bulan kalau gak salah saya tahu terakhirnya izin praktek izin praktek depending 12 bulan sama NHS ya kalau gak salah ya betul-betul dok jadi yang mengatakan statement pertama saya ulang dokter M. Adil yang mengatakan saya ahli bedah sudah 30 tahun berpengalaman terlihat izin prakteknya depending setahun karena dia sempes ini ngasih statement kontroversi di bulan Juni apa Juli saya lupa dia ngasih statement kalau COVID ini adalah settingan jadi akhirnya dari NHS ngeblokir ini dia sementara interim suspension namanya bahasa kerennya ditunda sementara izinnya gara-gara statement itu sebelumnya jadi dia udah emang gak dari sini aja dari sebelum ini udah ada masalah gitu oke terus yang kedua dok oke oh iya tadi ada yang nanya nih tau dari mana dari British Medical Journal kalian cari aja ada jarang-jarang loh jurnal ilmiah ada kayak gituan ya BMC bayangin BMC itu jadi gini buat kawan-kawan saya terangin semua BMC jadi kalau di dunia dok dokter atau kesehatan kita tuh ada kewajiban kalau dokter tuh mengeluarkan statement ada basic jurnal ataupun bukti paling ke artikel media nah ini berita tentang ahli bedah MI deal ini yang di Pakistan yang keturunan Pakistan yang kerja di Inggris ini itu sampai masuk jurnal BMC itu jurnal top itu ada jurnal top itu sama jurnal top aja sampai memberitakan ini kalau kemarin mas Adam teman-teman ingat jurnal top di Amerika aja sampai ngangkat Donald Trump ini jurnalnya di Inggris sampai ngangkat berita tentang pencabutan izinnya si MI deal oke kedua oke yang kedua itu yang dari Jerman ya yang Heikos Honning aduh tulisannya agak susah Heikos Honning Heikos Honning oke ini jadi dia tapi ini sumbernya dari berita ya ini yang mungkin sekarang lagi agak rame juga hari ini bilang salah satu pemimpin World Doctor Alliance itu ditangkap jadi emang iya bener ada di berita itu dia ditangkap karena menimbulkan kerumunan tuh jadi dia kayak bikin orasi atau gimana terus muncul kerumunan kan itu kan gak boleh karena situasi kayak gini bikin kerumunan kan ya akhirnya ditangkap ya kayak gitu itu dia ditangkap di Jerman apa ditangkap di Inggris di Inggris di Inggris 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 lagi nonton bola aja nah apa sih terus yang ketiga oke yang ketiga tuh Dolores Kahil kalau gak salah yang perempuan ya nah itu dia sampai kampus tempat dia kerja itu ngeluarin statement kalau pernyataan dia tentang Covid adalah pernyataan dia pribadi tidak mewakili institusi sampai kayak gitu loh karena saking pernyataannya tuh menurut kampus ya gak bener sampai ada statement kayak gitu dari kampus dan bahkan sekarang ada disatakan dia kan anggota medical panel medical panel tuh kayak ahli-ahli medis deh ahli medis di negara-negara Elpa ada desakan supaya dia keluar dari posisi itu sekarang karena kasarnya tuh ya kayak malu-maluin gitu gampangnya sih kayak gitu siap iya siap ini teman-teman sekalian kita baru bahas yang ngomong ya jadi belum bahas topiknya jadi kan kita bedah perlahan-lahan jadi biar teman-teman tahu gitu loh jadi ini bukan dibungkan tapi kita cuma nge-share bahwa oh ini yang ngomong kena cabut semua gue sempat nomor 4 nomor 4 itu yang bermasalah lagi namanya Scott Jensen itu dia di Amerika Serikat dia waktu bulan Juli ini saya lihat di berita komentar kontroversi tentang COVID akibatnya jadinya bermasalah karena dia bilang gini dok di Amerika itu kasus COVID dilebih-lebihkan karena insentif finansial artinya karena masalah uang kasus COVID kasus COVID dilebih-lebihkan akhirnya ya dari apa dari ininya dari kesehatannya itu kayak dari persatuan dokternya saya gak ngerti dicabut apa gimana ya pokoknya dapet kayak teguran keras tentang itu aja karena dia bikin statement di umum tentang itu jadi emang udah bermasalah juga itu orangnya iya emang kalau yang di Amerika itu dia urusan sama Trump berarti iya betul padahal Trump kan dipudah sama ini kan Trump kan Trump aja sampai ngesangsi orang ini nah ya jadi bermasalah sih terus terus abis itu yang terakhir nih saya kata terima ya yang mungkin terkenal nah yang terakhir nih saya simpan sengaja namanya orang-orang pada tahu mungkin pada tahu Andrew Kaufman ya yang bilang COVID exosome ya itu itu apaan sih exosome pastinya Kaufman mengatakan exosome bla 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 orang COVID itu virusnya RNA itu dia dong kita berangkan nanti kita berangkan tentang Kaufman ini menarik banget yang soal Kaufman ini Kaufman kenapa si Kaufman riwayatnya kalau riwayatnya kalau disini dia gak jelasin lebih lanjut sih cuma bilang kan karena emang udah ada masalah gara-gara exosome itu ya jadi semua udah tahu ya maksudnya track recordnya kayak apa gitu apalagi ya exosome ngutip-ngutip ini ngutip-ngutip salah satu ahli HIV ahli HIV-nya misalnya bilang dia pelintir dikit jadi A minus kayak gitu jadi gampangnya gini nih dia apa si ahli HIV itu bilang intinya virus HIV itu bisa nyelip di exosome buat pindah sel gampangnya kayak gitu buat pindah dari satu bagian tubuh bagian lain nah sama si Kaufman dibilang semua virus itu adalah exosome lah yang ngawin kagak itu itu absurd oke kita kelirin dari yang Kaufman jadi isu pertama pemurnian virus harus ada pemurnian virus harus ada terus kedua virus itu exosome ada nyelip-nyelip nih saya saya tidak redog pemurnian virus dipikir virus itu air suingan nih murni-murniin virus itu beda-beda ada kapsul ada ada RNA virus itu harus nempel iman nah ini yang exosome bener gak menurut Pak Dr. Adam Kaufman ini kayaknya halo apa gimana saya gak keren kalau yang ngomong exosome ya oke dok jadi gini apa si ini saya mundur dikit ke yang Word Dr. Alainas juga ini nyambung kenapa karena kalau kalian lihat website-nya jadi kalau kalian iseng main aja tuh ke worlddoctoralliance.org terus kalian baca kalau kalian lihat ada citasinya tuh ada daftar kustakanya terus kalian cek itu agak ngelantur jadi ngomongnya apa daftar kustakanya apa nah salah satunya exosome ini nih dia bilang nih dok apa salah satu statement di Word Dr. Alainas itu mirip kayak Kaufman dia bilang 90% PCR false positive kenapa karena belum dimurnikan nah murnikan tuh apa maksudnya sulingan semuanya bensin jadi saya tuh pernah dok waktu mau bahas Kaufman sekitar 3-4 bulan yang lalu saya tontonin itu videonya setengah jam apa hampir sejam saya cuma nonton 10 menit loh nonton Kaufman Kaufman itu absurdnya kayak Sunda Empire sumpah pak absurdnya kayak Sunda Empire beneran itu dia dia bilang itu gini ya pak kalau virus itu supaya bener-bener ketahuan supaya bener-bener bisa dapat kita dapat mati di genetiknya harus dimurnikan dulu dari bagian-bagian tubuh dimurnikan dulu semuanya sampai dapat virusnya terus baru nanti kita deteksi baru dibuat alatnya buat PCR gampangnya kayak gitu karena kan deteksi pake PCR ya nah Kaufman itu bilang karena gak ada proses itu yaudah berarti belum murni virusnya semuanya ekosom kayak gitu dok itu yang dia ngomongin yang Kaufman omongin ya nah faktanya gimana ini saya gak tau Kaufman gak baca jurnalnya atau ketinggalan atau gimana untuk yang mau tau kalian bisa baca di Nature Nature itu jurnal yang kelas atas itu dia N-A-T-U-R-E Nature nanti kita ketikin betul cuman pasalnya gini loh kalau kamu kayak jaring ya sorry beli jaring ngomong covid ada ataupun masker dia sebatas itu ini ngomong pemurnian virus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati